Air lahang bisa sembuhkan anyang-anyangan, fakta, atau mitos ya. Hai guys, kita berdua sekarang lagi ada di desa Gunasari, Sumedang, Jawa Barat. Betul banget, tentunya kita disini mau traveling di desa ini, sambil mau ngeliat apa aja sih yang ada di desa ini ya dok ya. Oke, yuk ikutin. Selamat pagi pak. Selamat pagi pak. Pak mau kemana nih pak bawa ini? Ini mau ke kebun. Ngambil apa nih pak? Ngambil air lahang. Kita boleh ikutan pak? Boleh, boleh. Wah pas banget nih. Yaudah kalau kayak gitu kita teman bapaknya, kita ambil air gula. Ironnya. Oke, let's go. Nah jadi ini nih guys, pohon yang bakal nanti diambil airnya ya pak ya. Oke deh pak, ini caranya gimana pak ngambilnya? Manjat ke atas. Betul lo. Berarti ini tetep di bawah? Iya di bawah ini. Wah. Bapak pake bambu ini Manjat? Iya pake bambu. Jadi pake tangga tradisional dok. Liat dong, ada ini ada tapakannya dok. Buat sampai ke atas, bapak udah nyediain tangga yang terbuat dari bambu yang dibolongin. Gunanya buat tumpuan jempol kaki agar bisa sampai ke atas dahan. Tangganya cuman sebatang bambu gini aja guys. Jadi buat ke atas beneran ngandalin pijakan dari tumpuan jempol kaki. Selain bisa sebagai tangga, secara gak langsung tangga dari sebilah bambu ini bisa melatih memperkuat otot kaki dan mengasah dari keseimbangan. Oh iya guys. Semalam bapak udah masang alat bambu buat menampung tetesan air aren. Dan sekarang waktunya mengambil dan mengganti bambu yang bakal menampung tetesan airnya. Kenapa setelah dari ini nanti mau kemana lagi pak biasanya? Ya mau ke rumah. Di apa yang diolah? Jadi apa tuh pak? Ini jadi wedang. Jadi wedang. Sudah jadi wedang. Mau jadi gula ya jadi gula. Kita boleh ikutan pak pengen ngeliat proses pembuatan wedangnya? Boleh ya. Kalau begitu kita langsung ke rumah bapaknya aja. Let's go. Lihat ya pak. Sebelum dituangkan ke wajan buat diolah, air aren yang udah ditampung disaring menggunakan serabut dari batang arennya agar terpisah dari kotoran yang terbawa. Untuk bikin wedang lahang cukup dididihkan dalam wajan kayak gini aja guys. Tunggu hingga mendidih dan buang bui yang dihasilkan. Kata ibu, buinya harus dibuang supaya gak cepet basi guys. Yeay ini dia wedang lahangnya. Ayo kita cobain bareng guys. Nah ini dia guys. Minuman wedang yang udah dipanaskan asli tanpa pemanis buatan ya. Oke, cheers makannya. Semangasih ibu bapak. Atas wedangnya. Somewhere out here. Way up high. In the stratosphere. There's someone watching. Anis banget. Anis banget pak. Bener-bener menurut aku ini rasanya kayak kalau kita minum teh ditambah gula arena. Kayak gitu rasanya. Ini bagus juga untuk stamina. Stamina ya. Bentar dari mana tuh. Dari. Lihat apa sehari-hari emang udah pernah dibuktiin ya bu ya. Jadi sebenernya kalau dari aren itu sendiri apalagi wedang aren ini. Itu kayak akan cairan isotonik. Jadi isotonik itu apa? Dia itu banyak yang namanya kayak garam natrium. Terus juga ada magnesium. Bagus untuk otot. Ada kalium buat ngatur dari tekanan darah dan sebagainya. Jadi ini emang bagus banget. Dan lagi aren ini sebenernya kayak akan karbohidrat. Jadi bagus buat sumber energi untuk jalani aktivitas. Betul banget. Ini katanya bisa menyembuhkan yang penyakit keinginan. Anjang-anyangan tuh yang kalau gak salah susah pipis sih bu ya? Iya. Oke. Jadi sebenernya bu belum ada penelitian secara pasti bu ya. Atau dilakukan penelitian bahwa wedang ini atau dari air nira ini bisa menyembuhkan orang yang susah pipis. Tapi kalau kita lihat orang yang biasanya susah pipis itu ada faktor penyebab ya bu. Salah satunya bisa karena penyumbatan. Penyumbatan yang bisa ada di saluran kencingnya ataupun ada di ginjalnya yang menyebabkan pipisnya itu tidak lancar. Tapi tetap disarankan meminum wedang ini atau air nira ini yang alami seperti ini untuk kesehatan lainnya. Dok mumpung kebenaran ada dokter kesini ibu punya gatal sedikit di tangan. Oh iya iya. Gatalnya udah berapa lama bu? Ini kurang lebih udah adalah dua tahunan. Dua tahunan. Jadi kalau misalnya ini dikenal kalau bahasa medisnya itu LSK. Ini kan simple kronik. Yang disebabkan misalnya karena stress ya dok ya paling banyak ya. Atau ibu bisa juga ini dia semakin menebal dan semakin membesar karena ibu garuk-garuk terus. Jadi dia karena mumpung ibu garuk terus kukunya panjang jadinya luka. Jadi dia nambah luka baru lagi. Jadi sebenarnya untuk pengobatannya yang pertama itu adalah untuk menghentikan dari gatel garuknya. Nah jadi ini kita kasih pengobatan untuk mengurangi dari kekeringan dan juga rasa gatelnya ya. Untuk penanganannya kami mengolesi area tangan ibu yang gatel dengan salap lembab, salap antibiotik dan juga obat minumnya. Sama-sama. Sama-sama. Mudah-mudahan cepat sembuh ibu. Amin, amin. Kita izin pamit ya. Assalamualaikum. Uw! 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 Emang benar kalau badai meriang itu solusinya kerokan. Uw!